Kita beralih ke informasi lainnya di Kompas Petang, Saudara. Muhyani, peternak kambing yang ditetapkan sebagai tersangka usai lawan pencuri, kini resmi bebas dan bersih dari status tersangka. Setelah Kejaksaan Kota Serang menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SK2P. Muhyani menangis lalu sujud syukur sebagai bentuk ucapan syukurnya karena telah dinyatakan bebas. Ia berterima kasih kepada seluruh media, polisi, dan Kejaksaan Negeri Banten yang telah membantunya dalam perkara ini sehingga ia bisa bersih dari status tersangka. Muhyani dinyatakan bebas dari semua tuntutan usai menerima penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2. Penyerahan diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dan disaksikan langsung oleh keluarga, tokoh masyarakat, serta tim penasihat hukum. Usai menerima SKP2, Muhyani dan keluarga pun langsung kembali ke rumah. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan, kawan-kawan, institusi, semua polsek, polres, Kejaksaan, tinggi. Saya bersyukur, bersyukur. Mohyani sujud syukur setelah bebas dari jerat hukum dan status tersangka. Sebelumnya, Mohyani sempat ditahan sejak 7 Desember lalu oleh kepolisian Resort Kota Serang. Mohyani dijadikan tersangka karena aksi bela dirinya yang menewaskan pencuri ternak yang menyerangnya. Perkara Mohyani resmi dihentikan setelah dilakukan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Banten dan dinilai tak layak dilanjutkan. Yang penting mamang berdoa, berdoa, berdoa selalu. Moga-moga ada keajaiban. Cuma itu yang mamang pikir. Ya, mamang lilai tak ada. Sebenarnya mamang, enggak mau. Karena mamang sempat-sempat kecil, bukan orang kriminal. Dari kecil dididik biarpun susah sekalipun. Emang, enggak segitu. Sebelumnya, kasus ini mendapatkan perhatian dari Menko Polhuka Mahfud MD. Mahfud menilai dalam kasus orang yang melakukan tindak pidana karena membela diri dalam keadaan terpaksa tidak bisa dipidana. Membunuh orang yang mencuri ternaknya ya... Mesti dibebaskan. Mesti dibebaskan. Tetapi tinggal nanti pembuktannya apa betul. Dia ini terpaksa. Tapi kalau orang membela diri, seperti itu. Melindungi hartanya, melindungi jiwanya. Itu tidak boleh dihukum. Tapi nanti kita lihat ya. Kita lihat seperti apa sebenarnya kasus itu terjadi. Saat ini Muhyiany mengaku merasa lega setelah dinyatakan bebas dari segala tuntutan oleh Kejati Banten dan Polresta Serangkota. Tim Liputan, Kompas TV.